Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'ad Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 7 MTSP Sabillah Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehatnya kepada kita semua, amin Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial Dan pada pembahasan kali ini, bentuk interaksi sosial yang akan kita bahas adalah interaksi sosial yang bersifat sosiatif Sebelum materi ini kita bahas, silahkan siapkan buku tulis yang kalian butuhkan untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembahasan kali ini Anak-anakku sekalian, pada peta konsep yang kalian lihat pada layar Pembahasan tentang bentuk interaksi sosial nanti akan kita bagi menjadi dua Yang pertama, interaksi sosial yang bersifat sosiatif Yang kedua, interaksi sosial yang bersifat disosiatif Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial yang bersifat sosiatif Sebelum kita mulai pembahasan, tentu kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang menjadi objek utama dalam pembahasan kita Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif Yang kedua, kalian mampu menjelaskan bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif Anak-anakku sekalian, interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun Serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan Sebagai contoh, kamu bisa melihat seseorang atau kelompok orang di lingkungan keluarga Di jalan, di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial Baik itu menggunakan suara atau percakapan secara langsung bertemu tetap muka Atau interaksi sosial yang dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung Misalnya menggunakan media atau alat komunikasi yang dapat menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lainnya Seperti kita sekarang, ketika belajar secara daring dengan adanya pandemi Maka komunikasi antara guru dengan murid banyak dilakukan dengan menggunakan alat teknologi Untuk berkomunikasi, seperti handphone misalnya Nah ini juga disebut dengan interaksi, karena ada hubungan timbal balik di dalamnya Anak-anakku sekalian, interaksi sosial yang bersifat asosiatif pengertiannya adalah Bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan atau kerukunan Jadi, sekali lagi Bapak ulangi, interaksi sosial bersifat asosiatif adalah Bentuk interaksi sosial yang mengarahkan orang kepada kesatuan atau kerukunan Dalam pembahasan ini, bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif dibagi menjadi tiga Ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga adanya asimilasi Apa yang dimaksudkan kerjasama? Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama Sementara akomodasi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk meredakan suatu pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan Sementara yang dimaksud dengan asimilasi adalah cara bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan Inilah bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif Kemudian, apa saja bentuk-bentuk turunan dari bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif ini? Mari sama-sama simak pembahasan berikut ini Yang pertama adalah kerjasama Bentuk-bentuk kerjasama diantaranya adalah gotong royong Gotong royong atau bekerja bersama-sama merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama Contoh gotong royong ini termasuk dalam kerjasama yang spontan biasanya Hal ini karena masyarakat melakukan tindakan tersebut secara sukarela tanpa perintah atau tekanan dan saling membantu untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan Kemudian yang kedua adalah bergaining Bergaining atau tawar-menawar merupakan kesepakatan tukar-menukar barang dan jasa antara dua pihak atau lebih dengan mengutamakan prinsip keadilan Maksud dari prinsip keadilan adalah kedua pihak bisa sama-sama memperoleh keuntungan Misalnya, ketika sedang melakukan tawar-menawar barang, harga akhir merupakan hasil keputusan bersama antara penjual dan pembeli yang dirasa adil Artinya menguntungkan kedua belah pihak Yang ketiga, kooptasi Kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak suatu organisasi Unsur-unsur baru tersebut bisa berupa pergantian pemimpin atau kebijakan yang dilakukan pemimpin tersebut Yang keempat adalah koalisi Koalisi adalah kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama Nah, meskipun tujuannya sama, koalisi memungkinkan terjadinya keadaan yang nggak stabil loh anak-anak Karena masing-masing organisasi memiliki struktur yang berbeda satu sama lain Contoh koalisi adalah ketika dua atau lebih partai saling bergabung untuk memberikan dukungan kepada partai lain untuk maju pada pemilihan presiden Kemudian yang kelima adalah joint venture Joint venture adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dalam periode waktu tertentu Kerjasama ini biasanya terjadi karena perusahaan luar negeri atau asing dengan perusahaan dalam negeri Joint venture termasuk dalam jenis kerjasama kontrak karena dilakukan di atas dasar atau aturan tertentu Dan sudah disepakati secara tertulis dalam sebuah kontrak kerjasama antara dua perusahaan itu Yang kedua yaitu bentuk-bentuk akomodasi Berbeda dengan kerjasama, akomodasi berawal dari perselisihan Ya, akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai Bentuk-bentuk akomodasi diantaranya ada koersi Koersi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman maupun kekerasan Sebagai contoh, adanya penggusuran secara paksa oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Itu salah satu contoh dari koersi Kemudian yang kedua kompromi Kompromi adalah bentuk atau usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan Yang ketiga adalah konsiliasi Yaitu usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang konflik Sehingga dapat menyelesaikan masalah Misalnya ketika di depan pasar ada ibu-ibu yang jambak-jambakan karena rebutan harga kangkung yang paling murah Karena gak tegang melihat mereka ribut, si pedagang memanggil mereka dicari jalan tengahnya Kangkungnya dibagi dua, belinya patungan, ibu-ibu ini pun hidup berdua bahagia selamanya Nah ini seperti ini, konsiliasi ya Yang keempat, arbitrasi Arbitrasi terjadi ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi Dan dapat memberikan putusan yang mengikat pada kedua belah pihak yang berkonflik Contoh, guru BK memberi hukuman kepada kedua murid atau teguran atau pembinaan kepada dua murid yang bertengkar Yang kelima, mediasi Mediasi berbeda dengan dilakukan oleh pihak ketiga sebagai mediator Hanya sebagai penasehat, jadi mediasi orang ketiganya sebagai penasehat Tapi keputusan akhir tetap dikembalikan kepada kedua belah pihak yang berkonflik Contoh, Pak RT memberikan nasihat kepada tetangga yang bertengkar Yang keenam, ajudikasi Ajudikasi merupakan proses penyelesaian masalah melalui meja hijau atau jalur hukum Contoh, hakim memberikan sanksi atau hukuman kepada seorang koruptor Kemudian yang terakhir adalah asimilasi Asimilasi adalah cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan Contoh, warga di Pekalongan yang beretnis Tionghoa dan Arab menggunakan bahasa Jawa sebagai identitas sosial mereka Karena hal tersebut telah melebur menjadi kebudayaan masyarakat setempat meskipun beretnis Tionghoa dan Arab Selanjutnya yang akan kita bahas adalah interaksi sosial bersifat disosiatif Tapi pembahasan ini kita tunggu sampai minggu berikutnya ya anak-anak Kenapa? Karena sudah cukup banyak materi yang sudah kita bahas Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa kalian cerna dengan baik Bisa kalian pahami dengan baik Dan bisa menambah wawasan kalian terhadap pengetahuan Tentang ilmu pengetahuan sosial Demikian pembahasan yang bisa Bapak sampaikan Mohon maaf apabila kesalahan Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatu bu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh